Pertanyaan kelima, gambarkanlah kondisi leader and load dan or load berserta tabelnya. Dalam kondisi tersebut, jelaskan perbedaannya. Yang pertama, yaitu and load. Berikut adalah gambar kondisi leader and load dan gambar leader or load. Pada tabelnya, dapat kita lihat bahwa pada alamat 0001, pada tabel tersebut, peran datanya adalah 0002, sedangkan pada or load kondisinya yaitu 0001. Dapat kita simpulkan bahwa yang membedakan antara end load dan or load, yaitu hasil operan atau data yang dihasilkan. Berikutnya, buatlah leader diagram untuk gerbang logika end, or, not, none, nor, dan excel. Pertama, end, hasilnya sebagai berikut. Jika alamat yang dimasukkan adalah 00000, maka operan datanya yaitu 00000. Berikut adalah leader diagram end, or, not, none, nor, dan excel. Pertama, end. Gambarnya seperti berikut. Lampu akan menyala hanya apabila kontak A dan kontak B dinyalakan secara bersamaan. Jalur listrik akan terbentuk jika dan hanya jika kedua kontak dalam keadaan tertutup atau on. Kedua, or. Lampu akan menyala apabila kontak A dan kontak B dinyalakan hanya salah satu saja, karena jalur listrik terbentuk melalui arus kontak A atau arus kontak B. Node. Logika node menghasilkan output yang berkebalikan dengan inputnya. Secara umumnya, pada ladder diagram, kontak normally open merupakan kontak secara umum yang digunakan. Saat ini, diberi input 0, maka outputnya juga akan node. Dan saat diberikan input 1, maka outputnya juga akan 1. Kebalikan dari kontak normally open adalah kontak normally close. Maka, logika node ini dapat disamakan dengan kontak normally close pada ladder diagram. Nah, outputnya berlawanan dengan output logika N. Output hanya akan memberikan nilai 0 saat semua nilai inputnya berpunyai 1. Terima kasih telah menonton!